Oke teman-teman sekalian kita bertemu kembali di YouTube channel kreatif berkarya ini saya melihat beberapa konten di YouTube katanya di chat GPT itu bisa membuat materi presentasi PowerPoint secara otomatis dan saya sudah buka chat GPT nya dan mari kita langsung buktikan apakah di chat GPT ini memang betul bisa membuat materi presentasi menggunakan PowerPoint atau atau tidak nah yang pertama kita instruksikan dulu CGPT nya nah misalnya instruksi seperti ini buatkan saya materi presentasi tentang media pembelajaran kemudian kita mengklik atau menekan enter dan kita tunggu Oke udah sementara jalan kita tunggu dulu sampai selesai Oh sampai enam slide ya Oke masih berjalan kita tunggu sampai selesai dulu Wow sudah sembilan slide 10 kesimpulan Oke Oke terhenti sepertinya jaringan ya Oke oke kita coba stop saja Hai anggap saja sudah selesai Nah ini sudah ada materinya kita berikan instruksi lagi supaya materi ini dikonversi menjadi powerpoint coba kita instruksi adalah silahkan kon versi menjadi file hai 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 ya silahkan konversi ya saya kasih instruksi seperti ini silahkan konversi menjadi file presentasi PowerPoint kemudian kita enter Oh dia menganalisis teman-teman nah ini ada laizing kita tunggu sampai selesai Hai siapa memang betul bisa membuat presentasi powerpoint atau tidak ya kita tunggu saja masih Hai Hai Myh Masih proses analisis Terima kasih. Oke, lumayan ya. Sudah berapa detik ini? Sudah 1 menit ya. Masih berjalan, teman-teman. Ditunggu saja sampai selesai. Jangan dikeluarkan. Oke. Berikut adalah file presentasi powerpoint tentang media pembelajaran yang telah saya buat. Anda bisa mengunduhnya melalui tautan berikut. Benar nih. Coba kita klik ya. Unduh presentasi media pembelajaran. Saya klik. Starting download. Download file. Dan selesai. Ini dia file-nya. Kita buka. Oke. Ternyata betul ya. CGPT bisa membuat presentasi powerpoint otomatis. Materinya dia yang membuatkan. Dan ini dia. Tadi ada 9 slide kalau nggak salah. 12 sampai 12. Oke. Kita lihat. Seperti apa materinya. Pengantar. Apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, metode, atau teknik yang digunakan. Jenis-jenis media. Oke lah. Dari segi materi lumayan. Cuma memang di CGPT itu tidak akademis karena tidak jelas dia referensinya dari mana. Tinggal teman-teman ketika ingin digunakan silahkan mencari referensi dan disesuaikan saja. Nah kalau sudah begini kan kita tinggal menyesuaikan desainnya. Bisa menggunakan ini. Atau menggunakan tema-tema yang sudah tersedia yang lainnya tinggal dipilih saja. Banyak yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Kira-kira kurang lebih seperti ini tutorialnya. Teman-teman. Ini contoh saja ketika ingin digunakan lagi-lagi. Gunakanlah CGPT dengan bijak. Kalau itu adalah tugas-tugas akademik. Maka teman-teman harus mempertanggungjawabkan tugasnya secara ilmiah pula. Paling tidak CGPT membantu kita untuk menemukan ide. Referensinya ya teman-teman harus bertanggungjawab dan mencari referensi yang relevan dan sesuai dengan tugas yang diberikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel ini. Supaya selalu mendapatkan notifikasi tentang konten-konten edukasi menarik lainnya yang terbaru yang kita buat tentunya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.